Eh, Meranot Gil, kamu melamun. Oh, aku sedang membayangkan betapa indahnya kalau kita menyayangi orang tua atau menghormati. Eh, bahkan berkataan saja tidak boleh kan, Pak? Iya, Pak. Seperti di cerita tentang Alkoma. Alkoma yang dikenalkan sebagai pemuda yang soleh. Namun, tak disangka ia mengalami darita luar biasa. Ah, ketika saat sekaratnya, ternyata hal itu akibat sikap buruk Alkoma terhadap ibunya. Eh, kalau durhaka kepada orang tua, berdosa tidak ya, Pak? Anak-anak, durhaka kepada orang tua itu sangat dibenci Allah. Baik kepada manusia maupun binatang. Ingat, Allah tidak senang kepada orang yang suka menyakiti orang tua. Terutama menjahili teman, membuat orang lain menderita, dan mengganggu orang beribadah. Dan yang paling dibenci Allah adalah... Orang yang melampar kotak kepada ibunya. Orang seperti itu pasti masuk neraka ya, Pak Guru. Itu pasti, kecuali orang itu mau bertobat kepada Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Wahai umat manusia, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya sendiri dan membuatnya marah, maka dia pasti mendapat kutukan dari Allah hingga hari kiamat. Atina, kenapa kamu menangis? Saya sudah banyak berbuat jahat pada teman-teman. Sayalah yang telah menakut-nakuti teman-teman sampai sifat sakit. Saya juga yang mengambil makanan hanun, dan saya suka menyakiti binatang. Pak Ustadz, saya tidak mau masuk neraka. Saya mau tobat, dan saya berjanji tidak akan neraka lagi, Pak Ustadz. Anak-anak, seminggu yang lalu Bapak memberikan tugas membaca peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w. Kalian sudah membacanya? Sudah, Pak Guru. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Sekarang Bapak akan bertanya, siapa yang tahu jawabannya? Langsung saja acungkan tangannya ya. Pertanyaan pertama, Apa yang dimaksud dengan Nabi Musa dan Khidir? Saya, Pak Guru. Kita tidak boleh sombong pada ilmu yang kita miliki. Benar, 100 untuk Rudy. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Mengapa Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Khidir? Saya, Pak Guru. Kita harus tekun dan sabar dalam menuntut ilmu. Benar sekali, Nadia. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu perjalanan Nabi Musa alaihi salam dan Khidir untuk naik kapal tersebut? Saya, Pak Guru. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Benar, 100 untuk Rudy. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Mengapa Nabi Muhammad salallahu alaihi salam hijrah ke Madinah? Saya, Pak Guru. Kita harus cukup makan makanan bergizi dalam menuntut ilmu. Tapi, karena waktunya sedikit, insya Allah lain kali saja Bapak minta kalian untuk membacakannya. Sekarang, waktu istirahat. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Selamat beristirahat. Jadi, nggak ada rakyatnya dong, Ba? Tidak ada. Habis semuanya. Ya, percuma dong jadi raja. Oh iya, benar juga ya. Lalu, pelajaran yang dapat kita ambil apa, Ba? Wah, pertanyaan yang bagus, Sarah. Jadi, cucuku, keimanan kepada Allah adalah segala galanya. Tidak dapat dijual dan ditawar dengan harga berapapun apapun yang terjadi. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Artinya lurus dan tetap pada keimanannya. Untuk ini semua, Allah telah menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, tuh dengar kamu, Kus. Jadi, orang itu harus istiqomah kalau ingin mendapatkan surga. Kahartas, ke? Eh, jangan salah. Engkus istiqomah dari dulu. Iya, istiqomah. Tidur dari awal cerita sampai selesai. Oh, begitu. Makasih ya, Gogo. Gogo memang baik deh. Sudah, sudah. Eh, Tingfong. Lupa kata Pak Guru tadi. Iya, istiqomah. Tidur dari awal cerita sampai selesai. Tidur dari awal cerita sampai selesai. Tidur dari awal cerita sampai selesai. Ayah-ayah, wai. Seiring dengan keridoan sang ibu, saat itu juga Alkomah mampu mengucapkan dua kalimat sahadat yang menjadi kalimat terakhir dalam hidupnya. Alhamdulillah. Dengan begitu, dia akan terbebas dari azab Allah akibat durhaka pada ibunya ya, Ba? Betul, Sarah. Itulah yang menjelaskan mengapa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimanapun juga, kita harus selalu cinta, sayang dan menghargai ibu kita. Jangan pernah membuat beliau marah atau melukai hatinya baik melalui ucapan, sikap atau perilaku kita. Bahkan berkataan saja tidak boleh, kan, Pak? Betul, Raffi. Tuh, Cep. Dengerin. Jangan suka ngebantah ibu. Ah, kayak kamu nggak ada, Kus. Ah, engkus sih. Kalau disuruh, pasti dikerjakan. Ah, yang benar. Benar? Tidak percaya. Kecuali kalau engkus lagi ngantuk. Seperti kalau lagi dengar cerita abah, dong. Aduh, susah sekali soalnya. Hmm, gimana ya? Eh, Raffi, kamu sudah selesai belum? Aku lihat dong. Memangnya kamu sudah sampai nomor berapa, Ayu? Sepuluh. Susah sekali nih soalnya. Wah, tapi kali ini kamu lebih hebat dari aku, Ayu. Aku saja baru sampai nomor tujuh. Lihat dong jawabannya. Biasanya kan kamu bisa. Ya sudah, tidak usah diributkan. Sekarang kita lanjutkan yuk. Biasanya kan kamu bisa. Sampai jumpa. Terima kasih.